supporter geruduk lokasi latihan PSIS Semarang jelang kontra Barito Putera kelompok supporter panser biru mendatangi tempat latihan PSIS Semarang di lapangan Wisesa, Meranggen, Demak, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024 sesi latihan ini merupakan yang terakhir sebelum skuad berangkat untuk melakoni laga tandang melawan Barito Putera dalam lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-30, Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024, malam PSIS dijadwalkan berangkat ke Bantul untuk menghadapi Barito Putera pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, sesi latihan Mahesa Jenar mendapat dukungan secara langsung dari supporter panser biru puluhan anggota panser biru mendatangi langsung lokasi latihan Galif Reitas dan kawan-kawan dalam kesempatan tersebut, perwakilan panser biru menyampaikan harapan agar di 5 laga sisa PSIS dapat meraih hasil positif dan mengamankan posisi 4 besar ini suara teman-teman supporter yang gelisah, intinya kami datang ke sini memberi support penuh supaya mendapat kemenangan di laga sisa dan tetap di posisi 4 besar setelah nanti masuk 4 besar, alahualam, pastinya saat ini kami akan berjuang bersama sesuai dengan porsi masing-masing ujar PLT Wakil Ketua Panser Biru, Paulus Chandra sementara, dari pemain dan pelatih merespons positif dukungan tersebut dan bertekad berjuang hingga akhir untuk mendapat hasil maksimal kami akan berjuang di sisa laga untuk selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk tim ini, untuk supporter, untuk seluruh masyarakat kota Semarang terima kasih dukungannya selama ini dan mohon doanya, ujar Kapten Tim, Septian David Maulana senada dengan Septian David, Gilbert Agius selaku pelatih kepala PSIS pun menegaskan hal yang sama bahwa akan berjuang maksimal hingga akhir kompetisi Rizky Darmawan potensi gantikan Adi Satrio saat PSIS lawan Barito Putera di Bantul Keeper utama PSIS Semarang Adi Satrio berpotensi absen saat laga melawan Barito Putera di Pekan ke-30 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Sultan Agung Bantul Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024 Selain karena belum terlihat hadir dalam latihan terakhir PSIS di Semarang sebelum berangkat ke Bantul pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024 2024, Adi juga dikabarkan mengalami sakit Adi yang bergabung bersama Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 secara mengejutkan tak masuk dalam line-up saat Indonesia bertandang menghadapi tuan rumah Vietnam di Hanoi Dikabarkan jika Adi mengalami sakit bersama dengan beberapa pemain lain seperti Pratama, Arhan, hingga Ifar Jenner sehingga tak dimainkan pada laga tersebut Merespon hal tersebut, pelati PSIS mengungkapkan jika timnya bakal melihat kondisi Adi Satrio nantinya Meski begitu, Gilbert menegaskan jika ia tak masalah jika Rizky Darmawan menjadi starter Menurut pelati asal Malta tersebut, Rizky juga tak kalah bagusnya dengan Adi Satrio ketika dipercaya tampil Adi sayangnya masih di Vietnam dan dia juga sedang sakit Kita harus lihat kondisinya, kalau Rizky yang main tidak masalah Dia memainkan beberapa pertandingan ketika Adi ke Timnas atau saat kena hukuman kartu merah Kami tetap percaya dengan Rizky, ujar Gilbert kepada tribunjateng.com Usai latihan di lapangan Wisesa Merangen Demak, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024